Usaha pertimahan di Provinsi Kepulauan Bangka Blitung dihadakan pada permasalahan yang kian kompleks mulai dari turunnya harga timah, banyaknya penambangan ilegal hingga persoalan lingkungan pasca tambang PT Timah selaku BUMM yang memiliki konsentrasi usaha pada pertimahan sekaligus menjadi leading sektor usaha timah di Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Bangka Blitung Bagaimana manajemen PT Timah menyikapi berbagai kendala atau tantangan dalam usaha pertimahan? Bersama kita sudah hadir Direktur Utama PT Timah Persero TBK Bapak Sukrisno Selamat sore Pak Selamat sore Saat ini kita berbicara mengenai timah Pak yang harga timah saat ini kan di pasar dunia mengalami penurunan Ini bagaimana pandangan Bapak? Kalau penurunan harga timah itu sedang berlokal memang sudah menyalahkan timah lain masih tidak awal 2015 Tetapi klima ini termasuk yang terakhir mengalami penurunan di komuniti pertamanya Awalnya itu bagi barang, minat, 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 minat mulai turun mulai dari tahun 2014 Jadi kimah ini gaya-gaya juga dikatakan tadi, karena apa? Situasi global, manufaktur terutama para ekonomi juga mengalami penurunan. Sehingga konsumsi dari kimah ini seperti itu. Oleh karena itu, kimah itu adalah rampaknya sejak awal 2015 sampai akhir 2015 harganya masih di bawah 15.200 dolar per ton. Namun alhamdulillah sekarang sudah mulai ada kenaikan. Mulai bulan awal Maret sudah mulai naik dan saat ini sudah di atas 17.200. Mudah-mudahan ini kedepannya akan lebih baik. Sebetulnya harga kimah dunia itu yang sepantasnya itu di atas 20.000 dolar per ton. Namun sekarang dengan 17.000 atau kemarin di bawah 17.000, ya kita bagaimana menurunkan harga pokok produksi di internal kimah sendiri. Sehingga biaya-biaya si semua ini itu harus dihemat supaya bisa survive. Alhamdulillah di tahun 2015 kita tidak mengalami kerugian namun ada keuntungan meskipun sedikit. Ini sudah di disklus dan keuntungannya itu sekitar 100.000 dolar. Tapi alhamdulillah ini berkat dari peningkatan efisensi di segala bidang. Kalau tadi masih berbincang mengenai penurunan harga timah di pasaran dunia, ini ada agen atau London Metal Exchange dan ICDX. Apakah ini dualisme dalam pasar timah, Pak? Itu beda. Beda lagi, Pak ya? Sebenarnya yang namanya Bursa Timah, bukan yang di LMA dan ICDX. Tapi ada juga di KLTM. Oh iya. Tetapi, kenapa di Indonesia itu ada yang namanya ICDX, Bursa Timah. Sebetulnya di sini bukan Bursa Timah, GIMAH, CBO, kalah-kalah. Karena untuk menjadi penentu harga timah dunia, kita punya Bursa. Jangan diharapkan kita bisa menjadi penentu harga timah dunia kalau tidak punya Bursa. Bursa. Nah gimana menentukan timah dunia kalau dijual terus di London? Ya London itu yang penting. Artinya bukan dualisme. Dan ini ada perbedaan antara ICD dengan LMA. Kalau LMA itu, dia adalah paper yang dijual. Artinya bukan fisiknya yang dijual. Tetapi dia melalui pialang, melalui apa, dia yang melalui. Sama dengan Bursa Saham di Jakarta. Ya, Bursa Saham di Jakarta. Tapi kalau di ICDX itu, yang boleh berjualan di situ adalah yang pertama member. Yang boleh berjualan di situ adalah member juga. Yang bisa jualan di situ kalau dia punya barang di gudangnya ICDX. Kalau tidak punya barang di ICDX, tidak boleh jualan dia. Artinya bukan fitur. Tapi sebaiknya, seperti LMA itu, anda menyertakan fitur 3 bulan berikutnya. Di sini belum ada. Apa yang dijual sekarang itu lah. Di depannya itu, kalau bisa itu adalah bagaimana. Di Indonesia juga ada fitur 3 bulan atau 6 bulan. Sehingga kita dipilih sekarang. Tapi ini tidak bisa dipilih dari ICDX. Sistemnya belum bisa. Yang bisa itu dipilih di pusat berjangka. Itu yang kita bisa dipilih. Seperti Bantu Barat, kita mulai ke pusat ini. Jadi seperti itu Pak ya penjelasannya. Kalau kita beralih mengenai ini bagaimana dengan hasil timah dari pertambangan rakyat, Pak? Bagaimana? Ini saya perlu jelaskan di sini lah. Apa yang dikaitkan penambangan rakyat, apa yang dikaitkan rakyat menambang. Ya. Ya. Kalau penambangan rakyat itu, dia harus punya wilayah penambangan. Ya. Ya. WPR. WPR. Ya. Ini ada dulu. Begitu wilayah penambangan rakyat itu. Baru bisa mengeluarkan IUPR. Ijen Usaha Pertambangan Rakyat. Di undang-undangnya sudah disebutkan. Hanya saja, IUPR ini yang diberikan ke masyarakat. Kalau tidak salah itu maksimal 5 hektare. Tidak boleh menggunakan alat berat di dalam undang-undangnya. Harus mengeluarkan alat di dalam undang-undangnya. Karena itu mengeluarkan semangat. Ya. Sekarang, apa benar-benar dengan rakyat yang menambang? Kalau rakyat yang menambang itu, bisa berminta dengan PP5. Dengan melalui GMO atau perusahaan tarik yang mempunyai badan usaha. Nah, itu Pak. Karena PP5, kedua-duanya itu itu poskaratannya ada tiga. Yang pertama, harus berbisnis dengan badan usaha. Yang kedua, itu harus berbisnis dengan badan usaha yang memiliki. PT5. Karena PP5 itu ada peralatan umur. Kalau perusahaan tapi tidak punya NPWP, tidak boleh berminta dengan PP5. Yang ketiga, itu yang berminta dengan PP5 harus punya retening bank. Karena PP5 itu tidak boleh membayar cash. Harus membayarnya melalui bank. Seperti itu, Pak. Jadi, kalau saya lihat penambang rakyat dengan apa? Tambang rakyat dengan rakyat menambang itu lebih sederhana. Artinya rakyat yang menambang. Dengan berbisnis dengan PP5. Kalau seandainya rakyat itu tidak ada isinya, bisa dipindah dengan PP5. Tetapi, kalau penambang rakyat yang sudah punya UPR yang lokasinya 5 hektare. Begitu nambang gak ada isinya, gak bisa dipindah. Karena itu sudah haknya dia. Nah, Pak. Ini kalau untuk PP5 sendiri bisa tidak membedakan yang legal dan ilegal ya, Pak? Kalau dari isinya sama, gak bisa dipindah. Dari secara prosesnya mungkin, Pak. Prosesnya mungkin, Pak. Tetapi, dari prosedurnya, itu ngambil di mana? Oh, ngambil di situ. Bukan di UP-nya PP5. Kalau menambang di UP-nya PP5, itu namanya rakyat yang menambang dengan PP5. Kalau dia menambang di luar PP5, apakah itu udah lindung atau apa? Itu namanya ilegal. Nah, itulah yang begini kan. Jadi, kita mengikuti itu. Kalau supaya tidak dikejar-kejar oleh PP5, sebetulnya boleh berkejar dengan PP5, maka LWB atau pilihan yang lain. Itu apa nih? Tapi, kalau di skopo di timah. Gak boleh di skopo yang lain. Makanya kalau di skopo itu gak boleh. Gini, Pak. Tadi kan sudah Bapak jelaskan ada kunjungan Pak Jokowi gitu ya, ketika membahas mengenai timah. Nah, lalu ada wacana untuk sistem anak asuh. Ini bagaimana? Saya sudah tulis. Gimana? Saya sudah punya tempat, Pak. Pak, kami sudah ada 500 militer, Pak. Dan jumlahnya itu sekitar 5.000 orang. 5.000. Di laut, mumpul di darah. Kemitah itu sudah jalan. Pasalnya adalah Permen EFDN No. 24 Tahun 2012. Khusus untuk BUMN dan BUMN itu bisa berdekat dengan masyarakat. Pasalnya gak boleh deh berdekat dengan masyarakat. Itu khusus untuk BUMN. Kenapa BUMN dan BUMN? Karena BUMN ini sama dengan penunggasan. Semua hasil yang diperoleh di BUMN itu masuk ke negara. nanti kemudian kemudian BDN BDN itu masuk ke daerah kalau BDN itu masuk ke nasional BDN itu masuk ke daerah oleh karena itu permintaan FDN tahun 2012 itu hanya khusus untuk BDN dan BDN boleh berminta dengan masyarakat ini ada yang saya tanyakan pada lahan-lahan bekas tambang timan apa yang dilakukan oleh PT Timan tapi Bapak jangan jawab dulu Pak ya pertanyaan kita akan lanjutkan setelah yang saat ini Pak ya baik saudara kita akan lanjutkan pertanyaan dan perbincangan kita dengan Pak Sukirsno setelah yang satu ini